BARTAM MOFURLANI Zlatan Ibrahimovic makin dekat kembali ke milen Zlatan Ibrahimovic dilaporkan bertemu dengan CEO AC Milan Giorgio Furlani yang memicu rumor mengenai kemungkinan kembalinya dia bersama Rossoneri Laporan terbaru dari La Gazeta dello Sport melaporkan jika Giorgio Furlani bertemu dengan mantan striker AC Milan tersebut di sebuah hotel di pusat kota Milan pada hari Jumat sore kemarin Zlatan Ibrahimovic sebelumnya telah bertemu dengan pemilik klub Gary Cardinal di pertengahan September dan mengunjungi tim di Milanelo menjelang debut Liga Champions mereka melawan Newcastle United Ini terjadi hanya beberapa hari setelah Rossoneri mengalami kekalahan telak 5-1 dalam derby de la Madonina melawan Inter Milan Mantan pemain internasional Sweden ini juga terlihat di San Siro saat menghadapi The Magpies dan dalam laga kandang seri A terakhir melawan Lazio Pekan Lalu Furlani tidak mengesampingkan kembalinya Ibra ke klub beberapa minggu yang lalu dengan mengatakan bahwa sah mantan penyerang sedang memikirkan masa depannya dan dia akan disambut di Milanelo kapanpun dia mau Menurut Gazeta, pertemuan hari ini membuktikan bahwa kembalinya Ibra ke klub merupakan skenario yang mungkin terjadi dengan kedua belah pihak terbuka untuk bekerja sama lagi dalam peran yang berbeda Beberapa pengamat menilai jika kembalinya Ibra akan membuat jiwa kepemimpinan Rafaelio semakin menonjol dimana pemain asal Portugal tersebut memang dikenal sebagai adik asu dari mantan pemain yang kini berusia 41 tahun tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! AC Milan tajam di Liga Italia tapi melempem saat mentas Liga Champions Apa penyebabnya? AC Milan belakangan mulai konsisten di papan atas sepak gula Italia Rosseneri berhasil membangun kembali squad yang cukup kompetitif Bahkan, AC Milan bisa meraih gelar juara seri A 2021-22 Gelar juara yang terakhir kali mereka dapatkan pada musim 2010-2011 AC Milan juga tetap konsisten di seri A musim ini Tim asuhan Stefano Pioli menempati posisi kedua kelas semen sementara dengan 18 poin AC Milan juga cukup tajam Rafaelio dan kawan-kawan sudah mencetak 15 gol dari 7 pertandingan di seri A musim ini Namun, performa AC Milan di Liga Champions musim ini tampak bertolak belakang Rosseneri hanya bisa meraih dua hasil imbang dari dua laga baba grup yang mereka jelani Rasanya ada dua faktor yang mempengaruhi hal itu Apa saja faktor tersebut? Lawan yang lebih kuat AC Milan menghadapi grup berat di Liga Champions 2023-2024 Di grup F selain ada AC Milan Ada pula Paris Saint-Germain, Newcastle United, dan Borussia Dortmund Lawan-lawan itu terasa sangat berat bagi AC Milan Rosseneri hanya meraih hasil skor 0-0 saat menjama Newcastle United Skor serupa juga diraih AC Milan saat bertandang ke markas Borussia Dortmund pada tengah pekan ini Memaksaka Para pemain depan AC Milan sebenarnya dalam kondisi fit di musim ini Mereka pun terbukti tajam di seri A Belum lagi kedatangan para penyerang baru seperti Noah Okafor dan Christian Pulisic Keduanya sudah membuktikan kualitas di Italia Namun di ajang Liga Champions mereka masih kesulitan Bahkan beberapa pemain depan AC Milan cenderung memaksakan diri Terutama yang dilakukan oleh Rafael Leal Di kritik Kasano, Rafael Leal malah ketawa dan beri emoji badut Rafael Leal menertawakan kritik Antonio Kasano Terhadap penampilannya saat AC Milan bermain imbang di Liga Champions melawan Borussia Dortmund Mantan pemain yang kini berusia 41 tahun tersebut Memang pernah membela Milan di musim 2011-2012 Hal inilah yang mendorongnya untuk memberikan beberapa kritik Dengan harapan si penerima kritik bisa merenungkan apa yang dia katakan Pertandingan ini dimainkan oleh para pemain hebat Rafael Leal melakukan dua atau tiga kali lari Tetapi tidak pernah melakukan tembakan ke gawang Tidak ada sis Dia kehilangan elemen yang menentukan Ujar Kasano Leal melakukan dua kali lari dengan kecepatan penuh Mengoper bola ke depan dan hanya itu Anda harus membuat perbedaan Milan memainkan laga yang bagus Anda tidak bisa menolak satu poin Tetapi laga berikutnya mereka harus pergi ke Paris Dia selalu melakukan permainan yang salah Satu-satunya ide yang tepat adalah ide 1-2 dengan polisi Dia tidak pernah bertahan Anda harus menciptakan 10 peluang mencetak gol untuknya Kata-kata Kasano Bagaimanapun jelas tidak terlalu berpengaruh pada Leal sendiri Pemain asal Portugal tersebut kemudian membalas video tersebut di akun Twitter pribadinya Dengan serangkaian emoji tertawa dan badut Butuh back saya Januari Milan berencana datangkan Juan Miranda A9 berencana datangkan beberapa pemain tambahan di bursa transfer Januari Untuk menutupi kekurangan di sektor back saya Juan Miranda masuk target Laporan dari Kalsiamercato.com menyebut Jika Stefano Pioli masih ingin mendapat beberapa pemain baru di bulan Januari Terutama di posisi back sayap dan lini serang Meski mereka adalah salah satu tim tersibuk di Serie A selama bursa musim panas Seorang back kanan baru dikatakan sebagai salah satu prioritas Dan kemungkinan besar pemain baru itu akan datang dari Bundesliga AC Milan dilaporkan sedang memantau pemain Perancis berusia 21 tahun Kylian Sildilia dari Freiburg Selain itu ada juga nama Joe Skelly Pemain asal Amerika Serikat yang saat ini bermain di Borussia Moncheng Gelaba Di sisi berlawanan dari empat pemain belakang Milan diperkirakan akan mengajukan penawaran konkret Untuk pemain berusia 23 tahun Juan Miranda dari Real Betis Ada juga target yang jelas di posisi penyerang tengah Jonathan David dari Real sangat dikagumi oleh para direktur Rosneri Dan dapat menjadi penyerang yang ideal Untuk masuk dan mengurangi tekanan dari Olivier Giroud yang telah berusia 37 tahun Terima kasih telah menonton!